Pemetaan secara dini terhadap daerah rawan bencana menghadapi peralihan musim telah dilakukan oleh Pemkap Muarrojambi. Dari pemetaan ini, ada 94 desa yang rawan banjir dan 29 desa rawan angin puting beliung. Memasuki peralihan musim dari musim kemarau ke musim penghujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muarrojambi telah memetakan zona rawan bencana alam yang perlu menjadi perhatian. Berdasarkan pemetaan WPBD dari 11 kecamatan di Muarrojambi, terdapat 94 desa yang rawan terjadinya bencana banjir. Puluhan desa ini merupakan daerah yang berada di sepanjang aliran sungai Batanghari dan Anak Sungai. Hasil pemetaan yang dilakukan juga terdapat 29 desa yang rawan terjadinya bencana angin puting beliung. Dengan pemetaan ini, diharapkan penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat, sehingga dapat meminimalisir korban jiwa apabila terjadi bencana. Tentunya pemetaan ya, karena di Muarrojambi ini kan ada beberapa bencana ya, seperti saat ini kan bencana tarutah, kemudian ada bencana banjir, kemudian tanah longsor, dan angin puting beliung. Ini sudah dilakukan pemetaan Pak ya? Ya sudah, sudah kami melakukan pemetaan agar masyarakat pahamkan alam bencana tersebut. Mungkin himauan kita Pak terhadap bencana alam nih Pak, kepada masyarakat? Ya tentunya kita antisipasi ya, bagaimana yang telah kami sosialisasikan untuk bencanaan. Pemerintah Kabupaten Muarrojambi juga gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana tersebut, agar selalu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.